Ada gak sih hunian modern di kawasan selatan Jakarta yang lengkap fasilitasnya dan cocok untuk kaum milenial seperti kita? Ada kok! Ini dia Grand Duta City Sarawak, Jakarta! Saat ini aku sedang berada di perumahan keren, stilis, dan lengkap di kawasan selatan Jakarta yaitu Grand Duta City, South of Jakarta. Ini lihat, dari gerbang masuknya aja udah kelihatan eye keci dan keren banget. Jalan di boulevardnya termasuk lebar, jadi kendaraan yang keluar masuk pasti gak akan berdesak-desakan. Grand Duta City, South of Jakarta berada di tengah-tengah antara Jakarta dan Bogor. Oleh karena itu, Grand Duta City, South of Jakarta memiliki lokasi yang strategis untuk kamu huni karena dekat dari mana aja. Grand Duta City, South of Jakarta berada di tengah-tengah antara Jakarta. Grand Duta City South of Jakarta merupakan perumahan seluas 200 hektare yang dibangun oleh developer ternama yang berdiri sejak tahun 1980-an, yaitu Duta Putraland. Nah, Grand Duta City South of Jakarta ini merupakan sebuah kota mandiri atau one-stop living city. Kalian udah pernah dengar belum tentang arti kota mandiri atau one-stop living city ini? Artinya, di dalam kawasan perumahan ini nantinya bukan hanya dibangun pemukiman, tapi juga ada fasilitas sekolah, area hijau seluas 80 hektare, perkantoran, area komersial, clubhouse, jogging track, 9 km jalur bersepeda, dan masih banyak lagi. Wah, lengkap banget kan? Grand Duta City South of Jakarta terletak hanya 20 menit dari Antasari, TB Simatupang Distrik, dan dapat dijangkau kurang dari 15 menit dari 4 exit tol, Yaitu, exit tol Pamulang, exit tol Krukut, exit tol Sawangan, dan exit tol Bojong Gede. Tidak hanya aksesnya yang mudah dijangkau, Grand Duta City South of Jakarta juga dekat dengan beberapa fasilitas Seperti Mall The Park Sawangan, Jelandak Town Square, Mall Pondok Indah, Rumah Sakit Brawijaya, Sekolah Marsu Dirini, dan masih banyak lagi. Yuk, kita bahas satu persatu ada apa aja sih di Grand Duta City South of Jakarta ini. Pertama, ini adalah tempat yang aku suka banget, The Beach. The Beach merupakan salah satu fasilitas terbaik yang ada di Grand Duta City South of Jakarta untuk para penghuni dan pengunjung. The Beach ini sengaja dibuat khusus menyerupai pantai agar semua orang yang ada di sini berasa kayak lagi liburan, jadi bisa mengurangi stres juga. Vibes-nya bener-bener kayak lagi di Beach Club dengan view pantai dan lantai yang warnanya hampir sama seperti warna pasir putih. Di The Beach ini pas banget kalau kamu mau quality time sama keluarga, sama pasangan, atau ajak teman-teman ke sini juga oke loh. Jangan khawatir untuk keluarga yang mau cari tempat untuk anak-anak yang bermain karena ada playground di area The Beach. Agar si buah hati bisa melatih motorik mereka dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Sementara orang tuanya lagi santai-santai di pantai. Jadi saat akhir pekan, semua keluarga bisa kumpul di sini mulai dari anak-anak sampai orang tuanya juga. Dan ini nih yang dibutuhkan sama kaum milenial yang produktif karena di sini juga ada co-working space loh. Wah perumahan mana sih yang sangat peduli dengan kebutuhan kaum milenial seperti kita kalau bukan di Grand Duta City South of Jakarta? Jadi yang tinggal di sini kalau mau WFH, kerjain kerjaan kantor, tugas kuliah, meeting zoom tanpa digangguin orang rumah, atau cuma sekedar baca-baca buku bisa banget loh di co-working space ini. Tempat hangout yang mirip pantai udah, tempat untuk kerja atau baca buku juga udah. Belum lengkap nih kalau nantinya nggak ngemil-ngemil atau makan. Jangan khawatir, masih di area The Beach dan co-working space ada spot-spot khusus yang disediakan untuk tenan yang menjual makanan dan minuman. Jadi kalau pas lagi ngumpul-ngumpul di area ini, nggak khawatir kelaperan karena kamu bisa jajan atau ngopi-ngopi cantik di sini. Nah, beberapa fasilitas yang keren-keren di Grand Duta City South of Jakarta udah aku bahas. Sekarang kita langsung cek rumahnya. Yuk! Kluster pertama yang ada di Grand Duta City South of Jakarta ini adalah kluster Kaskada. Di dalam kluster ini terdapat beberapa tipe rumah mulai dari satu lantai hingga dua lantai. Yaitu tipe Aira, tipe Keila, tipe Manoa, tipe Victoria, tipe Madeira, dan tipe Alexandra. Jangan khawatir kalau tinggal di sini, karena fasilitas keamanannya maksimal banget. Gerbang dijaga oleh petugas keamanan dan untuk masuknya juga harus pakai kartu akses. Kenapa aku suka banget dengan hunian di Grand Duta City South of Jakarta? Karena pertama, keamanan dan fasilitasnya yang sangat lengkap dan maksimal. Kedua, setiap huniannya sudah dilengkapi dengan sistem smart home. Tuh, jadi kita nggak perlu lagi keluarin budget untuk install smart home di rumah kita. Karena sudah satu paket sama rumahnya. Ini adalah tipe Aira. Tipe Aira ini minimalis banget, dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 39 meter persegi. Tipe Aira ini merupakan rumah satu lantai dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan karpot yang cukup untuk satu mobil. Setiap unit di Grand Duta City South of Jakarta juga dilengkapi dengan sistem smart home. Oke Google, nyalakan mode selamat datang. Baiklah, mengaktifkan selamat datang. Selain sistem smart home yang sudah terinstall, ada juga beberapa furniture yang multifungsi seperti ini. Tujuannya agar membuat ruangan terlihat lebih luas saat furniture sedang tidak digunakan. Karena desain yang compact ini, tipe Aira sangat cocok untuk kamu yang masih single atau baru aja menikah. Setelah ini, kita akan ke show unit yang kedua. Yuk! Ini adalah tipe Kaila yang merupakan tipe rumah dengan luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunan 47 meter persegi. Tipe ini dilengkapi dengan 2 plus 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan karpot yang cukup untuk satu mobil. Kalau dilihat dari desain dan luasnya, rumah ini ideal untuk pasangan baru menikah atau keluarga muda dengan satu anak karena rumahnya yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Tipe Kaila juga memiliki konsep high ceiling. Jadi, kalau kamu punya rumah dengan konsep high ceiling seperti ini, bisa lho dibikin rumah dengan lantai mezanin kayak gini, yang nantinya bisa dimanfaatkan menjadi ruang belajar anak, atau bisa juga dijadikan kamar tidur tamu. Sekarang, siap untuk lihat show unit ketiga? Yuk ikut aku! Nah, ini agak besar nih. Ini adalah show unit tipe Victoria yang dibangun 2 lantai dengan luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunan 69 meter persegi. Kamu nggak perlu khawatir tentang sistem keamanan, karena semua tipe unit yang berada di klaster kaskada sudah dilengkapi dengan smart door lock. Sama seperti unit yang lain, mau masuk nggak bisa sembarangan, karena door lock-nya punya kode rahasia yang cuma diketahui oleh penghubungan. Tipe Victoria memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan karpot yang cukup untuk 2 mobil. Kalau kamu perhatikan, di setiap show unitnya, pasti ada unsur berbahan kayu seperti ini. Hal itu dikarenakan, unsur berbahan kayu selain kuat dan tahan lama, juga akan memberikan kesan alami dan elegan pada interior rumah kamu. Tipe Victoria memiliki lahan lebih di belakang yang bisa dijadikan dapur, area laundry, atau taman kecil seperti ini. Gimana? Tipe-tipe unit di Grand Duta City South of Jakarta ini bener-bener keren dan modern. Siapa ayo yang udah nggak sabar pindah ke sini? Tunggu-tunggu, tahan dulu, karena masih ada satu lagi show unit yang aku mau perlihatkan ke kamu semua. Dan ini adalah tipe yang paling besarnya, yaitu tipe Alexandra. Nggak usah khawatir, buat kalian yang tertarik mau pindah ke sini, takut unitnya belum dibangun lah, takut progresnya lama lah. Seperti yang kalian lihat saat ini, di samping show unit, lagi ada proses pembangunan unit-unit yang akan dipasarkan dan segera menjadi milik kamu. Tipe Alexandra adalah rumah dua lantai yang memiliki luas tanah 105 meter persegi dan luas bangunan 88 meter persegi. Jadi, rumah ini ideal untuk keluarga besar karena memiliki tiga kamar tidur, dua kamar mandi, dan karpot yang cukup untuk dua mobil. Masih sama seperti tipe sebelumnya, hunian ini juga dilengkapi oleh sistem smart home dan beberapa furniture multifungsi yang bisa menjadi inspirasi kamu. Tipe Alexandra juga dilengkapi dengan area belakang yang cukup luas dan bisa dijadikan taman seperti ini. Wah, seru juga ya! Di taman belakang ini, kamu bisa baca-baca buku atau berkumpul bersama keluarga sambil minum kopi atau teh hangat di sore hari. So, kalau kamu butuh rumah yang agak besar dan ada space buat taman, kamu bisa pilih yang tipe Alexandra ini ya! Itu dia tadi beberapa show unit yang ada di Grand Duta City, South of Jakarta. Ternyata nggak cuma huniannya yang modern, di dalam kluster juga terdapat beberapa fasilitas lagi, yaitu kolam renang atau infinity pool. Tinggal di sini benar-benar kayak liburan. Udah udaranya sejuk, fasilitasnya lengkap banget, dan kalau mau berenang, tinggal keluar rumah aja. Tidak hanya kolam renang, di dalam area perumahan, juga ada taman yang bisa digunakan sebagai tempat untuk bersantai atau jogging track untuk para penghuni. Selain tipe Aira, Keila, Victoria, dan Alexandra, masih ada dua tipe lagi, yaitu tipe Manoa dan tipe Madeira. Tipe Manoa merupakan tipe rumah dua lantai, dengan luas tanah 60 meter persegi, dan luas bangunan 58 meter persegi, dan dilengkapi oleh dua kamar tidur, dua kamar mandi, serta karpot untuk satu mobil. Dan tipe Madeira juga merupakan tipe rumah dua lantai, dengan luas tanah 72 meter persegi, dan luas bangunan 82 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan empat kamar tidur, dua kamar mandi, dan karpot untuk dua mobil. Keunggulan dari semua tipe-tipe unit yang ada di Grand Duta City South of Jakarta, adalah ceilingnya yang dibuat tinggi. Sesuai dengan huniannya yang mengusung konsep healthy home, jadi pencahayaan dan sirkulasi udara yang masuk, bisa lebih maksimal. Dengan ini, kita sudah bisa menerapkan gaya hidup sehat, yang dimulai dari rumah. Sudah jelaskan, semua keistimewaan yang ada di Grand Duta City South of Jakarta, dimulai dari fasilitas di kawasannya, show unitnya, dan konsep huniannya yang sangat keren. Di sini tuh udaranya sejuk. Ini karena berdekatan dengan wilayah Bogor, yang merupakan kawasan dengan dataran yang lebih tinggi. Tinggal di sini gampang banget, kalau mau ke Jakarta atau ke daerah Bogor, karena lokasinya yang berada di tengah-tengah. Sampai dengan saat video ini dibuat, kurang lebih sudah 50% dari total unit yang sudah terjual lho. Jadi, jangan ragu deh, kalau mau tinggal di hunian yang nyaman, modern, desainnya bagus, fasilitasnya lengkap, serta aksesnya yang mudah kemanapun, pilih aja Grand Duta City South of Jakarta. Better living for generations. Bye! Sub indo by broth3rmax